Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Rizky. Di video kali ini kita akan ngebahas 9 fitur baru dan fitur tersembunyi yang ada di MIUI 14. Oke, dan perubahan yang paling besar bisa kita rasakan di bagian homescreen HP kita. Di bagian homescreen Xiaomi, di sini ada tambahan beberapa fitur baru. Yang pertama yaitu adanya fitur Super Folder. Jadi kita bisa merubah-ubah folder yang ada di HP kita dengan cara kita bisa tap dan tahan pada foldernya. Di sini nanti akan ada tambahan ubah folder. Dan di sini ada 3 pilihan teman-teman. Kita bisa memilih ada bentuk reguler, ini bentuknya yang seperti biasanya. Kemudian ada di perbesar dan juga ada XXL. Kita bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan kita. Dan menurutku Super Folder ini bikin homescreen kita jadi tambah estetik aja. Dan Super Foldernya ini mirip banget dengan punya IOS. Fitur berikutnya yaitu adanya widget animasi yang bentuknya di sini keren-keren. Ada cukup banyak widget yang bisa kita dapatkan dan yang paling aku suka di sini adalah widget animal. Jadi widget animal ini dia bisa merespon saat kita tap pada widgetnya. Contohnya di sini ada widget kucing. Kita bisa tap-tap di widgetnya dan dia akan merespon. Dia akan bergerak seperti ini. Ini widget yang keren banget. Selain itu di sini juga ada widget-widget lainnya seperti widget sincang dan lain sebagainya. Lanjut kita masuk ke fitur berikutnya. Karena MIUI 13 ini sudah menggunakan Android 13. Jadi di sini juga ada fiturnya Android 13. Yaitu tema pada icon aplikasinya. Cara mengaktifkannya kita bisa masuk ke settingan homescreen kita guys. Kemudian kita bisa masuk ke lainnya. Oke di sini kita bisa scroll ke bawah. Kemudian kita bisa pilih ukuran icon. Dan di sini kita bisa memilih warna icon atau tema icon aplikasi di HP kita. Di sini ada beberapa pilihan. Ada bawaan. Kemudian ada warna biru, hijau, ungu, dan coklat. Ini adalah salah satu fitur dari Google yang keren banget. Oke kita lanjut ke fitur berikutnya. Yaitu di bagian RAM extension. Nah di MIUI 14 disini untuk RAM extensionnya itu ditambahin guys. Kita bisa masuk ke setting. Kemudian kita bisa ke setelan tambahan. Dan kita bisa masuk ke penambahan memori. Ya di sini untuk pilihannya itu ditambahkan dia ada 5GB. Dimana di MIUI 13 dia nggak bisa sampai 5GB guys. Cuma ada di 3GB aja. Fitur berikutnya yaitu mode satu tangan. Dan ini salah satu fitur yang sering banget aku pakai. Karena dengan mode satu tangan ini kita bisa menjangkau seluruh layar HP kita dengan satu tangan aja. Cara untuk mengaktifkannya kita bisa masuk ke setelan tambahan. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Dan di sini nanti akan ada mode satu tangan. Kita bisa langsung aja aktifin. Dan untuk mengaksesnya kita bisa scroll ke bawah di bagian indikator yang ada di home screen kita guys. Kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu screenshot sebagian. Dan sebenarnya fitur ini sudah ada sejak MIUI 13. Namun belum semua HP dapetin fitur screenshot sebagian ini. Dan di MIUI 14 kita akan mendapatkan fitur screenshot sebagian ini. Cara mengaktifkannya kita bisa masuk ke setelan tambahan. Kemudian kita bisa masuk ke pintasan gerakan. Dan kita bisa pilih screenshot sebagian. Jadi di sini kita bisa tap dan tahan dengan tiga jari kita pada layar HP kita guys. Kemudian kita bisa langsung aja menyeleksi bagian yang ingin kita screenshot. Di sini juga ada beberapa pilihan bentuknya. Ada bentuk kotak. Kemudian ada juga bentuk bulat. Dan ada bentuk bebas. Di mana bebas ini kita bisa menggambar sesuai dengan keinginan kita. Nah kita ingin men-screenshot bagian mana saja. Oke fitur berikutnya yaitu ada di bagian scanner. Nah di MIUI 14 dia menggunakan scanner versi terbaru. Dan di sini makin banyak menu yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu tentunya ada scan. Kemudian ada transfer. Kemudian di sini ada translate. Jadi di sini kita bisa langsung men-translate text. Kita bisa langsung aja pilih. Kemudian kita bisa langsung pilih translate. Oh iya sebelumnya di sini kita bisa memilih dulu untuk bahasanya guys. Ada bahasa Inggris ke bahasa Cina saja ya. Sayangnya di sini untuk bahasanya masih belum lengkap. Dan semoga aja di update-an MIUI 14 versi Indonesia. Untuk pilihan textnya ini akan semakin lengkap lagi guys. Oke fitur berikutnya yaitu menyembunyikan indikator homescreen. Dan sebenarnya guys ini adalah fitur yang ada di MIUI 12 dan MIUI 12.5. Kemudian di MIUI 13 fitur ini sempat dihilangin. Dan di MIUI 14 ini fitur menyembunyikan indikator homescreen dikembalikan oleh Xiaomi. Caranya yaitu kita bisa masuk ke settingan homescreen kemudian lainnya. Dan kita bisa langsung masuk ke navigasi sistem. Nah di sini nanti akan ada tambahan menu untuk menyembunyikan indikator layar penuh. Kita bisa aktifin dan sekarang layar HP kita akan benar-benar bersih ya. Nggak ada indikator. Lanjut ke fitur berikutnya guys yaitu menambahkan watermark. Pertama yaitu di aplikasi kamera. Nah di aplikasi kamera kita bisa scroll ke bagian kiri. Kemudian kita bisa masuk ke bagian dokumen. Di sini kita bisa menambahkan pelindung watermark guys. Dan kita bisa meng-custom nama watermark yang akan kita tambahkan. Kita bisa langsung aja tambahkan kemudian kita bisa langsung menjepret atau memfoto dokumen kita. Dan nanti dia akan diberikan watermark. Jadi file dokumen kita akan lebih aman ya. Tidak diambil oleh orang lain. Oke selain itu kita juga bisa menambahkan watermark dari galeri kita. Kita bisa masuk ke galeri kemudian kita bisa pilih salah satu file foto atau file dokumen kita. Kemudian kita bisa langsung pilih lainnya dan di sini nanti akan ada tambahan menu watermark pelindung. Kita bisa langsung aja tambahkan di bagian sini dan kita bisa pilih OK. Dan sekarang untuk dokumen atau foto kita sudah ditambahkan watermarknya. Oke guys dan itu tadi beberapa fitur baru yang ada di MIUI 14. Kira-kira fitur mana nih yang paling kalian suka? Oke mungkin ada beberapa fitur yang belum aku sebutin. Teman-teman bisa langsung aja sepil di kolom komentar. Dan like video ini kalau kamu suka. Dislike aja kalau udah suka. Aku Rizky. Sampai jumpa di video berikutnya.